assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke nusantara family channel kali ini saya punya popok meris dan sweet tea versi premium di brandnya kemarin kita udah betelin si meris putih ini sama meris yang hijau ya satu merek kali ini saya pengen coba battle meris premium ini sama sweet tea gold pants itu sweet ini premium di brandnya ya kan ada yang bronze silver dan gold untuk meris yang putih ini kita udah bahas di video selanjutnya kali ini enggak terlalu banyak bahas tapi singkat aja ini bagi yang belum melihat video yang sebelumnya meris fans ini yang premium itu keunggulannya daya tampungnya banyak mengunci pipis lembut pada kulit ada alarm penanda pipis dapat direnggangkan 2,5 kali terus tidak mudah melorot nah kalau yang sweet tea ini kalau yang sweet tea ini saya juga sama ya ambil yang L tapi L di sweet tea ini 11 sampai 15 kg beda sama yang meris ini putih dia 9 sampai 14 kg sama-sama L ya Nah untuk keunggulannya sendiri di sini dia tuh slim fit terus diamond layer jadi 50% less skin contact jadi lebih sedikit kontaknya dengan kulit ya lalu untuk keunggulan yang lainnya ini dia melindungi kulit bayi dari iritasi kekeringannya karena ada lidah buaya terus mencegah kebocoran dari segala sisi ada indikator warnanya saat tipis udah penuh gitu bisa diganti terus ada disposable tape ini perkat untuk menggulung kalau popoknya selesai digunakan gitu untuk perbandingan harganya meris pensel isi 20 pcs ini harganya 176.490 jika dihitung persatunya tuh harganya 8.022 rupiah per pcs kalau yang untuk sweet tea gold L isi 28 pcs harganya 125 790 kalau di persatunya harganya itu 4492 rupiah untuk harga lumayannya si meris ini udah hampir dua kali lipat dari sweet tea permisi mom sebenarnya tekan like dulu comment dan subscribe di video jika video ini bermanfaat buat mom semuanya ya ini dia bentukan kedua popok ini kalau misalkan dibandingkan ketipisannya hampir sama ya nggak ada beda sih lihat kan ya Nah kalau untuk kelebaran-lebaran yang meris ya kalau si sweet tea ini kayak lempeng-lempeng aja gitu yang ada bentukannya Nah kalau dari tuh lihat tuh kalau sweet tea ini kan padatnya agak lebar ya terus kalau misalkan dari sisi panjang sama sih panjangnya untuk indikator warnanya meris ini garisnya cuma dua ada tab biru di belakang terus untuk yang sweet tea ini dia garisnya ada tiga ya terus sama ada tabnya untuk gulung popok kalau udah selesai dipakai ya terus untuk dalamnya ini seperti ini kalau meris itu enggak ada tekstur ya tapi dia tuh ada kayak celah atau apa sih sekat-sekatnya gitu jadi enggak padat gitu terus lembut terus kalau untuk yang sweet tea ini tuh dia padat ya nih nah dia itu padat nah ini tuh maksudnya yang daya menelayar tuh berlian ya dia tuh teksturnya kayak gini kayak enggak datar gitu jadi bergelombang gitu itu yang diklaim 50% less skin contact lebih sedikit kontaknya dengan kulit gitu untuk pembutan lebih lembut merisih ya kita coba renggankan ya masih dirintur memang di bagian tengahnya agak keras karena memang dia anti melorot ya terus kalau yang sweet tea ini dia ada agak keras ya udah keras ya terus juga bunyi banget gitu enggak lembut ya kita coba sampingnya di sobek ya kalau meris ini dia lumayan keras tapi mudah gitu gimana ya ya begitulah nggak terlalu keras banget gitu terus untuk si sweet tea ini dia sampingannya kayak gini agak sedikit susah sedikit gak terlalu susah banget tapi sama meris lebih mudah meris ya permukaannya terlihat jelas ya tapi untuk kelembutan lebih lembut meris daripada si sweet tea lalu untuk sampingan pinggiran sampingan anti bocornya itu punya meris lebih lebar daripada si sweet tea dan dia tuh ini ada apa jadi pantalan itu dia kayak gini di video sebelumnya saya gak mongkar jadi baru tau dan dia gak ada jadi bantalan langsung pelindung langsung luar gitu kayak gini ya kalau misalkan si meris ini dia ada kayak tiga layar jadinya ya bantalan pelindung sama pelindung luar gitu oke sekarang kita mau uji coba tes daya serap dari kedua popok ini ya oke kita coba pakai tisu ya tes kelembabannya aku tap-tapin aja nih kelihatan ya udah kering ini aku tap-tapnya agak kenceng loh ya kelihatan kan ya nih udah kering jadi dua-duanya emang cepat kering ya kalau aku kayak gini juga udah gak basah dia cuma dingin-dingin aja ya ini udah kering kita coba tuangkan lagi ya kalau yang kedua ini kayaknya agak lama ya gak langsung bersep tapi lebih cepat si sweetie mungkin dia kan karena permukaannya tuh bergelombang jadi air cepat nyerep ya nah ini udah kering terus kalau yang meris ini dia tuh kan karena ada sekatnya ya ini kan di bagian selangkangan ya jadi itu gak ganjel gitu menyelesaikan bentuk selangkangan kalau misalkan si sweetie ini karena dia padet jadi kalau di bagian sini tuh kayak ada yang ganjel gitu ya gak ada sekatnya gitu nah terus untuk garis warnanya kalau si meris itu dia lebih cepat berubah warna daripada si sweetie dia masih kuning-kuning aja itu gak tau apakah lebih bagus atau enggak saya nyari-nyari juga gak ketemu barangkali bunda disini tau silahkan komen ya nah ini kegembungannya setelah dikasih dua kali pipis ya nah terus kalau misalkan udah selesai dipakai ini tipnya bisa dipakai buat menggulung jadi buat perekat gitu ya biar gulungannya lebih rapi oke mam setelah sekitar 4 jam saya diemin meris ini semuanya udah berubah warna ya jadi hijau tapi si sweetie ini masih ada yang berwarna kuning gitu malah sedikit aja yang berubah warnanya gak terlalu kelihatan banget bagi yang tau tolong komentar ya di bawah ya mam soalnya saya juga penasaran kenapa gitu jadi untuk kesimpulan dari kedua popok ini meris dia memiliki desain yang lebih bagus dan bahan lebih lembut daripada si sweetie tapi kalau si sweetie ini dia permukanya bertekstur ya jadi pipis lebih cepat menyerap terus harganya juga lebih murah tapi sama-sama gak bikin ruang dan ada penanda pipis dan tap untuk menggulung oke sekian dulu ya moms video kali ini semoga membantu jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati